Marcial Peak 3108. Tentu saja, jika dia ingin memastikan bahwa Starfield tidak hancur terlalu parah, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Hanya seseorang seperti Wu Kuang, yang fokus melahap orang lain, akan bertindak begitu ceroboh. Di luar rumah bambu, Liu Yan sedang duduk di Star Sattle, wajahnya yang lembut di tangannya saat dia menunggu, matanya yang jernih memantulkan pemandangan. Apakah kamu benar-benar dijemput oleh Tuan? He Yun Xiang mengulurkan tangannya dan menepuk kepalanya. Gadis kecil yang lembut seperti itu selalu dicintai oleh orang lain, dan rambut panjangnya yang lembut bahkan lebih menarik. Bahkan jika dia bermain dengannya sepanjang hari dan malam, dia tidak akan pernah bosan. Ya, dari sudut pandang tertentu, menjemputnya tidak salah. Jika dia tidak bertemu Yang Kai, dia masih akan menjadi roh artefak yang terperangkap di tungku pemurnian artefak. Sekarang dia memiliki tubuhnya sendiri dan mendapatkan warisan api sejati Phoenix, kesempatan ini tidak kecil. Siapa yang akan Tuan temui di dalam? Liu Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa yang ada di dalam, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat, sangat kuat sehingga bahkan jika dia dan Yang Kai bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Tiba-tiba, dia menatap He Yun Xiang dan bertanya, Apakah kamu ingin menjadi wanita master? Apa? He Yun Xiang tersipu. Apakah ini sesuatu yang harus ditanyakan seorang anak? Dia berjongkok dan bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa yang mengajarimu hal-hal ini? Liu Yan berkata, Kalau begitu aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Keluarga Tuanku memiliki beberapa nyonya. Memutar kepalanya, dia melihat ke depan. Yang Kai mendorong pintu dan berjalan keluar. Menggosok dagunya, dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama sebelum mendarat di Star Sattle. Tuan, haruskah kita melanjutkan? He Yun Xiang bertanya, Ayo pergi, Yang Kai melambaikan tangannya dan duduk bersila di Star Sattle. Melihat Liu Yan menatapnya tak berdaya, dia menariknya ke pelukannya. Liu Yan tersenyum dan duduk dengan patuh. Star Sattle berubah menjadi aliran cahaya dan segera menghilang. Sebuah suara datang dari dalam rumah bambu. Tuan tua ini telah bijaksana sepanjang hidupku, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya aku harus bekerja sama denganmu. Hef. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Ketika hari itu tiba, kamu akan tahu bahwa pilihan kamu benar. Saya berharap begitu. Kedamaian kembali, tetapi rumah bambu itu sekarang kosong. Koma. Cara ini, suatu hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke arah tertentu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa sadar, dia merasakan jejak sesuatu yang samar, seperti benang yang bisa putus kapan saja, atau seperti nyala api yang berkedip-kedip di angin dan hujan, memancarkan cahaya redup. Namun, koneksi tipis dan hampir tak terlihat inilah yang memungkinkan dia untuk menentukan arah yang dia tuju dan kembali ke tanah airnya. Bagan bintang di laut kesadarannya tidak diragukan lagi adalah wilayah bintang oririn. Tidak mungkin untuk memperbaikinya dalam satu hari, tetapi Yang Kai telah mencoba berkomunikasi dengannya berkali-kali dan akhirnya berhasil mendapatkan beberapa manfaat. Selama dia mengikuti lapisan persepsi ini, dia pasti akan dapat menemukan jalan pulang, seperti layang-layang yang tinggi di langit, tetapi benang itu masih ada di tangan orang yang menerbangkan layang-layang itu. Banyak wajah melintas di benaknya, Suyan, Xia Ningchang, San King Luo, Suiyue, dan banyak lainnya yang hampir dia lupakan, semuanya bergegas keluar untuk berbicara dengannya. Perasaan yang sangat rumit tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah arus hangat mengalir melalui dadanya dan melalui hatinya. Liu Yan sepertinya merasakan sesuatu dan berbaring di pelukannya, meletakkan tangannya di dadanya dan merasakan detak jantung yang intens. Sensasi dari star chart masih sangat samar, terputus-putus, dan Yang Kai terus-menerus mengarahkan arah sementara He Yun Xiang mendesak star shuttle-nya ke depan. Sebulan kemudian, di hutan belantara, pintu keluar star pad yang mempesona dan berwarna-warni membentang lebih dari 100 meter di langit, dengan beberapa pondok jerami di dekatnya dengan para pembudidaya yang bermeditasi di dalamnya. Jelas, para pembudidaya ini adalah murid dari berbagai sekte yang ditempatkan di sini, menunggu seseorang muncul sebelum mencoba merekrut mereka. Di domain leluhur, hampir setiap pintu masuk lorong bintang seperti ini. Sekte domain leluhur tampaknya menyukai para pembudidaya dari wilayah bintang bidang bawah, terutama mereka yang berasal dari wilayah bintang bidang bawah. Banyak dari mereka mengambil inisiatif untuk mengambil tugas ini, jadi jika mereka bertemu dengan kultifator dari wilayah bintang yang sama, mereka akan mendapat keuntungan besar. Namun, pintu masuk star pad juga cukup ramai, dengan beberapa benar-benar kosong. Alasan utama untuk situasi ini adalah bahwa ada banyak star field yang terhubung ke pintu masuk star pad. Beberapa pintu masuk terhubung kelebih dari selusin star field, sementara yang lain hanya terhubung ke beberapa star field. Jumlah pembudidaya yang muncul dari wilayah bintang ini secara alami berbeda, sehingga tingkat perhatian yang mereka terima sangat berbeda. Tanpa ragu, jalan keluar star pad ini adalah salah satu yang terakhir. Itu hanya terhubung ke beberapa wilayah bintang, dan para pembudidaya yang ditempatkan di sini semuanya origin king realm dan principal source stage jarang ada. Jelas bahwa tempat ini tidak terlalu penting. Tetapi di mata yang kai, pintu keluar star pad ini adalah hal yang paling indah di dunia. Dia membenamkan dirinya di star chart lagi dan menemukan bahwa koneksi itu memang mengarah ke kedalaman pintu masuk. Itu kamu, di domain leluhur, sebenarnya ada jalur bintang yang terhubung ke wilayah bintang Hangluo, yang membuat yang kai sangat gembira. Lagi pula, ketika dia pergi, dia belum pernah mendengar tentang domain leluhur. Tidak ada desas-desus tentang ini di seluruh wilayah bintang Hangluo. Pintu beberapa pondok jerami terbuka dan beberapa pembudidaya berjalan keluar. Menatap yang kai dan yang lainnya, salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya dan bertanya, Teman, dari mana asalmu? Kemana kamu pergi? Yang kai dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya, lakukan urusanmu, aku baru saja lewat. Pria itu mengerutkan kening, tidak menyukai sikap Yang kai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat berikutnya, kesadaran ilahi Yang kai melonjak dan menembus pintu masuk star pad. Meskipun pintu masuk ini pasti terhubung ke wilayah bintang Hangluo, masih perlu beberapa upaya untuk kembali ke tanah airnya. Orang lain mungkin perlu menembus void dengan kekuatan ekstrim, tetapi Yang kai memiliki kemampuan ilahi luar angkasa, jadi selama dia memahami hukum tertentu, seharusnya tidak sulit baginya untuk kembali. Melampaui void adalah kejadian biasa baginya. Setelah beberapa saat, Yang kai mengambil keputusan dan menepuk bahu He Yun Siang, saat ini, kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah tinggal di sini. Domain leluhur tidak buruk, jadi jika kamu tinggal di sini, kamu akan memiliki perkembangan yang baik. Saya akan meninggalkan kamu beberapa pil dan sumber daya kultifasi. Petik 2. Aku akan memilih yang kedua, kata He Yun Siang. Jika bukan karena apa yang terjadi baru-baru ini, dia akan memilih untuk tetap berada di domain leluhur, tetapi dengan pengalaman luas Yang kai, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa domain leluhur bukanlah dunia teratas. Bahkan pembudidaya tahap Dao Sos urutan ketiga bukanlah pembudidaya Marsial Dao Puncak. Dia dengan susah payah mengikuti Yang kai dari Everlasting Starfield ke tempat ini, jadi dia tidak ingin berhenti di sini. Bahkan tanpa Yang kai memberinya pilihan kedua, dia sudah membuat keputusan. Bagus, Yang kai menganggu. Bagaimanapun, itu hanya satu orang lagi, jadi itu tidak terlalu membebaninya. Tepat ketika dia hendak berjalan keluar, dia tiba-tiba berhenti dan menatap orang-orang di bawah, apakah kamu pernah bertemu seseorang dari wilayah bintang Hangluo? Selama periode waktu ini, setiap kali dia datang ke pintu masuk starpat, dia akan menanyakannya. Yang kai sudah terbiasa dengan ini dan bertanya dengan santai, tidak berharap menerima jawaban afirmatif. Bagaimanapun, dia akan kembali ke tanah airnya, sehingga dia bisa bertemu orang-orang yang ingin dia temui segera. Kenapa kamu menanyakan ini? Salah satu dari mereka tiba-tiba menunjukkan tatapan waspada dan mengerutkan kening pada Yang kai. Itu adalah orang yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Yang kai berkedip, agak terkejut, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, pria itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana Yang kai bisa mempercayainya? Begitu dia mengulurkan tangannya, pria itu merasakan kekuatan isap yang tiba-tiba dan tubuhnya terbang ke depan tak terkendali. Lehernya dicengkeram oleh tangan Yang kai dan wajahnya langsung memerah saat dia kehilangan kendali atas senyuan-nya. Yang kai memasang tampang garang dan berkata, aku paling benci orang berbohong padaku. Jika kamu memilikinya, maka kamu memilikinya. Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu tidak memilikinya. Saya akan memberi kamu satu kesempatan lagi, pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab. Petik 2. Terkadang, menjadi sombong jauh lebih baik daripada bersikap ramah. Ketika kekuatan yang kuat ini ditampilkan, semua ekspresi para pembudidaya berubah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda ini memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan jentikan jarinya. Iya, pria itu berjuang dengan sekuat tenaga dan meludahkan satu kata. Betulkah? Yang kai tidak bisa mempercayai telinganya dan sedikit melonggarkan cengkeramannya, kapan kamu melihatnya? Seperti apa rupa orang-orang itu? Kemana orang-orang itu pergi? Katakan dengan hati-hati, jika kamu menyembunyikan sesuatu, hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Saya tidak tahu persis kapan itu terjadi, tetapi sekitar 20 tahun yang lalu, saya tidak bertanggung jawab untuk menerimanya, tetapi kemudian saya mendengar bahwa kakak senior datang dari wilayah bintang Hangluo. Kakak senior, ekspresi yang kai menjadi serius, siapa namanya? Suyan, hati yang kai bergetar hebat saat nama itu tiba-tiba keluar dari mulut orang asing. Selain itu, itu berada di tempat seperti domain leluhur, jadi dampaknya pada dirinya tidak terbayangkan, menyebabkan pikirannya menjadi kosong dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pada saat ini, jika seorang ahli meluncurkan serangan diam-diam, itu pasti akan berhasil. Liu Yan bertanya, apakah kamu yakin dia dari wilayah bintang Hangluo? Aku yakin, karena kakak senior Su tidak menyembunyikan asal-usulnya dan malah dengan sengaja mengumumkannya kepada semua orang. Yang diperhatikan semua orang bukan hanya latar belakangnya, tetapi juga penampilannya yang memukau. Yang kai benar-benar tercengang, jika dia memiliki beberapa keraguan sebelumnya, sekarang dia hampir yakin. Suyan ada di sini. Suyan berada di domain leluhur. Nama ini tidak terlalu istimewa dan hampir bisa dikatakan biasa saja. Seharusnya ada banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama, tetapi Suyan dari wilayah bintang Hangluo, yang juga memiliki kekuatan untuk melewati jalur bintang, mungkin satu-satunya di dunia. 20 tahun. Bukankah ini berarti bahwa tidak lama setelah dia meninggalkan wilayah bintang, Suyan telah tiba di domain leluhur? Bagaimana dia menemukan pintu masuk ke domain leluhur? Dengan kepribadiannya yang dingin, satu-satunya alasan dia ingin mempublikasikan asal-usulnya mungkin karena dia ingin menemukannya. Dia tidak tahu di mana dia berada dan bahkan tidak tahu apakah dia berada di domain leluhur, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertemu. Jika Yangkei benar-benar berada di domain leluhur dan mendengar tentang dia, dia pasti akan mencarinya. Sendirian di dunia yang benar-benar asing, Yangkei tiba-tiba merasa sedikit sedih dan bersalah.